Hingga kini polemik soal tiket naik ke Candi Borobudur masih terus terjadi semenjak diumumkan oleh Menko Marafes Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menerangkan harga tiket tersebut masih dalam pengkajian dengan membandingkan dengan wisata dunia lainnya. Lebih lanjut, Luhut meminta agar masyarakat tidak nyinyir terkait dengan rencana tersebut. Dilansir oleh Tribunews.com, hal ini disampaikan Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 9 Juni. Luhut menjelaskan pemerintah juga berusaha untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam hal ini. Terkait dengan rencana tiket tersebut, Luhut meminta pejabat negara, khususnya anggota DPR, untuk tidak bereaksi berlebihan. Tak hanya kepada pejabat negara, Luhut juga mengingatkan agar masyarakat tidak nyinyir dalam menanggapi hal ini. Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menuturkan rencana kenaikan harga tiket sesuai dengan studi yang dibuat bersama UNESCO. Namun, lantaran menimbulkan kegaduhan, maka rencana tersebut ditunda. Rencana penerapan harga tiket naik ke Candi Borobudur sebesar Rp750.000 dilakukan lantaran melihat kondisi cagar budaya tersebut. Berdasarkan pemantauan, Candi Borobudur saat ini mengalami penurunan dan pengikisan batuan. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk melakukan konservasi dengan pembatasan pengunjung sebanyak 1.200 orang per hari. Terkait dengan hal tersebut, Luhut pun meminta agar anggota DPR tak langsung mengkritik dirinya ketika mendengar suatu isu. Ia mengingatkan agar dirinya tak dijadikan sebagai ajang mencari popularitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!